Terima kasih, demikian jawaban dari Lugahon. Pak Munir, silahkan di-mute dulu, mic-nya. Di sini ada Mas Zenny sama Aki Bonar. Silahkan Aki Bonar, habis ini Mas Zenny. Silahkan Aki Bonar. Ya, terima kasih Bang Jules. Jadi kalau dari Adam, ceritanya sampai ke penyali penuh lama. Nah, mending kita langsung aja ke perkataan Paulus. Apa kata Paulus? Yesus itu dibunuh sebagai tebusan dari kutub hukum Taurat. Dan kemudian kematian Yesus tadi disalib, itu membatalkan Taurat. Kalau Tauratnya itu batal, berarti sudah tidak ada dosa. Karena perdefinisi, dosa adalah melanggar peraturan. Yaitu melanggar Taurat, gitu loh maksudnya. Jadi, jangan terlalu panjang lebar kesana kemari-kesana kemari. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua. Mas Bonar, ini pernyataannya diajukan kemana? Luga atau si Basri tadi? Ke Basri atau ke Bang Luga. Dalat 3.3.15. Jadi, Yesus itu dibunuh. Harus dibunuh malahan. Harus dibunuh sebagai tebusan dari kutub hukum Taurat. Artinya, hukum Taurat yang dari Tuhannya Yesus itu justru bermasalah. Menimbulkan kutub. Oleh karena itu, harus dibatalkan. Minta tolong dibukakan di Ephesus 2.15 lagi, Bang. Ephesus 2.15. Nah, dengan matinya Yesus, maka Taurat itu menjadi batal. Kalau Tauratnya batal, maka semua orang itu tidak berdosa. Karena perdefinisi, dosa adalah melanggar aturan. Kalau tidak ada aturan, kalau Taurat sudah batal, orang-orang Kristen itu menjadi tidak berdosa lagi. Nah, kalau sudah tidak ada aturan, bayi-bayi itu sebenarnya sudah tidak berdosa lagi. Karena sudah tidak ada lagi Taurat. Karena yang namanya berdosa adalah melanggar hukum Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Roma 3.22 sampai 3.25 itu disebutkan, orang-orang itu sudah jatuh ke dalam dosa. Maka, Yesus itu harus dibunuh sebagai jalan damai dari Tuhan Yesus. Akibat dari Tuhannya Yesus itu membiarkan dosa-dosa terjadi. Jadi, ini akibat kesalahan Tuhannya Yesus. Maka Yesus harus dibunuh gitu. Jadi, bukan karena jangan terlalu jauh dari Adam gitu. Nanti malah rame gitu. Pak Taurat. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi Luga atau si Basri tadi. Silakan. Yang lainnya, tolong yang gak berkepentingan di miyut sendiri-sendiri. Biar diskusinya enak. Iya, gak masalah. Kalau kita mau langsung ke Yesus kan. Cuman kan buat umat muslim harusnya sabar. Ini proses yang lima ribu tahun itu gak bisa kita ngomongin. Satu hari, tiga hari. Jadi, saya ngomong dari awalnya tadi. Tapi, gak masalah. Bagus juga penjelasan dia. Oke, lanjutlah. Saya mau dengarkan lagi. Luga-luga kasih. Yang dimasuk dengan membatalkan Taurat itu seperti ini. Saya kasih contoh. Misalnya, anak saya membuat suatu kesalahan. Dia pecahin misalnya Gucci yang mahal harga 1 miliar. Nah, hukum Taurat kan barang siapa melanggar, itu kan dihukum. Harusnya anak saya, saya pukul pakai rotan. Tapi, saking saya sayang sama anaknya. Anak saya. Oke deh, biarin deh, jangan dia yang dipukul. Saya aja yang dipukul. Kira-kira gitu. Bukan berarti Taurat itu dibatalkan. Tetapi, karena sayangnya Tuhan. Kan kita sering begitu. Anak bikin kesalahan, tapi karena saking sayangnya kan kita diamin aja. Kita rela membayar apa yang sudah dihancurkan. Itu maksudnya, Pak Ulus. Bukan berarti Tauratnya semua dibatalin. Artinya dengan kasih itu, kasih yang membesar. Kan ada ayatnya. Bahwa kasih itu menutupi banyak kesalahan. Misalnya teman kita, misalnya pacar kita deh. Ngilangin duit-duit kita 1 M. Tapi, secara hukum, itu harus dipenjarain. Tapi karena dia pacar kita, ya suka-suka lo lah. Lo mau hilangin duit gue 100 M juga gak masalah. Saking sayangnya lo sama pacar lo atau istri lo. Itu maksudnya, sayang itu membatalkan hukum-hukum itu. Sayang itu, menyadakan hukum-hukum. Misalnya, kan saya bilang tadi. Misalnya kamu punya pacar. Dia ambil uang kamu 1 M. Itu secara hukum, pacar kamu harus lapor polisi. Kalau saya emang gak saya lapor, maka saya bilang, udah deh, colong aja duit saya. Asal jangan semua. Nah, begitu. Kasih itu menutupi kesalahan itu. Maksud, Pak Ulus, bukan berarti hukum-hukum itu dibatalin. Begitu jawabnya. Baca aja episode 2.15. Iya, maksud, Pak Ulus itu seperti itu. Dibuka, Bang Jol. Bang Jol dibuka lagi tadi. Iya, makanya kan. Aku kasih ilustrasi ya. Membatalkan hukum. Mas Hadi. Bung Luga, aku kasih ilustrasi sebentar ya, Bos ya. Biar ngerti yang dimaksud. Supaya kan mengerti apa yang dibicarakan Luga sama tadi yang sebelumnya. Ini ilustrasinya. Sebentar, sebentar. Bos, sebentar, sebentar aja, Bos. Sebentar, ditunggu dulu, ditunggu. Mas, Hadi ini lagi share screen apa nih? Biar ngerti. Mas, Hadi lagi share screen yang diminta, Mas. Benar tadi gak? Benar, iya benar. Oke, oke. Oke, oke. Memang benar. Kan saya bilang tadi. Kalau pacar saya mencuri uang saya, hukumannya adalah masuk penjara 5 tahun. Saya laporin. Tapi karena pacar saya yang nyolong, gak akan saya laporin. Bahkan malah saya tambahin. Lu colong lagi deh 2 kali lagi deh. Begitu. Artinya kasih itu membatalkan hukum. Di dalam kasih, hukum itu bisa gak ada artinya. Apalagi, misalnya yang nyolong duit anak kamu. Misalnya anak kamu, Pak, saya colong, Pak, duit Bapak udah saya bawa kabur 200 M. Lalu Bapaknya bilang begini, ah, lu makanin juga gak apa-apa kok, lu anak tua kok. Begitu. Kalau itu materi, Bang. Tapi kalau orang yang dibunuh, gimana, Bang? Iya, gini. Mas, yang tahan dulu, biar satu-satu. Aku kasih tau, wakis tau. Misalnya gini ya, biar gampang, biar ngerti, jangan sulit-sulit ya. Ada... Mau dibaca dong ayatnya. Nah, dibaca dong ayatnya dulu, Bang. Iya, iya. Ada si A. Oke, silahkan. Ada si A. Si A melakukan pelanggaran lalu lintas. Kan dia harus dihukumkan. Dibaca dulu ayatnya, Bang. Iya, udah tau aku baca. Percuma saya aja. Dibaca dulu, Bang. Iya, telah membuatkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketutuhannya. Udah, silahkan. Oke. Ada si A. Dia melakukan pelanggaran lalu lintas. Dia kan harus dihukum. Hukum denda. Misalnya dendanya. Nah, gak bawa SIM misalnya. Gak bawa SIM. Lalu datanglah dia ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu, harusnya dia dihukumkan. Nah, yang hukum denda. Ternyata, dia gak membayar denda. Ada apa nih? Rupanya, hakimnya. Ijin Pak Jul, saya bacain dulu Pak Jul. Rupanya. Pak Jul, izin saya bacain dulu. Siap, siap. Silahkan, bacakan dulu. Biar jelas. Ijin dulu saya bacakan. Biar jelas. Silahkan, silahkan. Pengadilan di bawah balas. Jangan mengantar dari kitab yang, ataupun ayat yang sudah di-share. Oke, lanjutkan Mas Andi. Saya baca dulu ya. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, artinya Yesus mati sebagai manusia, kata polis ini, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke, udah ya. Udah stop, stop. Aku kasih tau dulu. Aku dulu ngomong dulu, Gak. Aku dulu ngomong. Jadi tadi si anak itu kan harusnya dihukum. Datang dia ke pengadilan, harus biar denda. Rupanya. Ini pengadilannya mana ini? Enggak ada kata pengadilan nih. Di kamar dulu. Jangan dengar dulu dong. Dengar dulu. Ternyata, dia tidak membayarkan denda. Apa yang terjadi? Rupanya, bapaknya itulah hakim itu. Apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya yang membayar denda. Dengar dulu. Bapaknya yang membayar denda itu. Jadi peraturan tetap berlaku, tapi si bapaknya kena menyintai anaknya, biar bapak yang membayar kesalahanmu, nak. Tapi jangan kau lakukan lagi ya. Ya, itulah maksudnya. Bukan begitu gini, gini. Bukan peraturannya hilang. Bang Nandi, bang Nandi. Mohon izin. Jadi gini, Bang. Itu analoginya salah. Jadi kalau misalnya aku bersalah, dibawa ke pengadilan, lalu kemudian hakimnya bilang. Itu peraturan udah nggak berlaku, kamu bebas. Terus hakimnya manggil anaknya. Emang ada yang bilang peraturan nggak berlaku? Bukan. Nggak ada yang bilang peraturan tetap berlaku. Gimana sih kau buat kesimpulan? Hukum Taurat dengan segala perintah dan tentuannya itu telah dibatalkan. Maka itu analoginya jangan dikuat. Jika aku bersalah, dengerin. Jika aku bersalah, aku dibawa ke pengadilan, lalu hakimnya bilang, hukumnya udah nggak ada, bro. Maka kemudian hakimnya bilang, ambil anakku, ambil anaknya hakim, salibkan dia sebagai tebusan dari, sebagai kutub dari, sebagai tebusan dari kutub hukum tadi gitu maksudnya. Peraturan tetap berlaku. Oke, sebentar ya. Sebelum dijawab oleh... Peraturan tetap berlaku. Bang, biar aku... Sebentar saya mau berbicara. Sebelum dijawab, saya mau beritahukan yang di Menara Siar Yul Fikar Oficial. Sebentar lagi saya riset sekitar satu atau dua menit. Silakan bergeser ke Salam Akal Sehat maupun ke Yul Kifli M. Abbas. Oke, dilanjut. Jadi kalau mau bikin analogi... Ini saya jawab aja gampang ini, Bang Bonar, biar saya jawab ini. Oke, gini Bang Bonar. Ini sebenarnya ayatnya, ini jelas banget. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini aja legalitas dalam hukum positif Indonesia. Bahwa tiada satu orang pun yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mendahulunya. Misalkan, 362. Pasal 362 KUHP pencurian. Dicabutlah pasal 362 pencurian itu. Apakah pasal itu masih bisa menjerat hukuman itu? Saya nanya. Ah, simpel kan? Betul, Bang. Simpel kan? Gitu maksudnya. Jadi bukan dihapus dia, kan? Kalau ngomong hal yang begini, jelas banget ini. Jadi bukan dihapus. Itu dibatalkan, Bang. Itu liat, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jelas. Oke, saya jawab sedikit ya. Gantian ya. Pak, gantian dulu jawabnya. Gantian. 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 Kan hukum Taurat itu kan kalau misalnya kita berbuat dosa kan masuk neraka. Yaudah, sekarang kalau memang hukum itu tidak dibatalkan, ya kau ke neraka aja sekarang. Kan hukum Taurat kan kalau orang berbuat dosa, itu masuk neraka. Maut. Nah sekarang, kalau memang kamu hukum ini tidak dibatalkan, yaudah kau jalanin hukuman neraka sekarang. Bukannya ngobrol di Jum. Nah gini loh Bang, Bang Luga, kalau Bang Luga sudah meyakini bahwa Yesus itu disalib untuk nebus dosa Bang Luga, Bang Luga duluan ke sana. Gitu loh Bang. Kok duluan sih? Kan Yesus sudah menebus saya, saya menerima pengampunan. Ya, itu langsung aja. Lalu kemudian yang kedua, aku justru sedang mengkristankan Abang nih. Gitu loh. Gitu loh maksudnya. Sekarang, saya kan percaya dengan darah Yesus menebus saya, kan kamu gak percaya dengan darah Yesus menebus. Udah jangan dipindah dulu, jangan dipindah dulu, kembali ke sini dulu. Iya kan hukum Taurat itu Bang, kalau kita berdosa maksud neraka. Nah Bapak, Abang gak mau dibatalkan, yaudah sekarang kau ke neraka. Nah jadi kembali ke sini, kembali ke analogi tadi. Jika aku berdosa, jika aku melanggar aturan. Hukum ya, hukumnya neraka ya. Jika aku melanggar aturan, maka aku harus dibawa ke pengadilan. Lalu kemudian Hukum bilang, Hukum mengatakan, bro hukumnya udah gak ada, sudah dibatalkan. Gak kalah kau perumpahannya. Karena membatalkannya bagaimana? Ambil anak hakim, bunuh dia sebagai kebusan dari kutub hukum. Kutub hukumnya 282, sebentar Pak Bonar. Hukum ini juga tidak terlaku, orang tuanya mengambil alih. Stop dulu ya. Satu menit saya dulu. Dengarin dulu, ya ini ayat, dengerin baik-baik. Saya mau bertanya kepada kalian, saya berdua sama Pak Bonar. Di dalam Ephesus 2 ayat 15, apakah yang dibatalkan pada ayat itu? A, Hukum Taurat, B, Hukum Pidana, C, Hukum Perdata. Silahkan dijawab. Oke, saya jawab. Aku jawab. Hukum Taurat beserta ketentuan-ketentuannya persis seperti yang disebut Ephesus 2 ayat 15. Oke, oke udah ya. Sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab. Itu kan tulisan Paulus. Kalau kau mencoba tulisan Paulus, tunjukkan di mana Paulus sudah tidak mengajarkan lagi hukum-hukum Taurat. Kan Paulus berkatakan sudah dibatalkan. Lalu yang dimaksud dibatalkan ini, menurut Paulus seperti apa? Kau harus baca selanjutnya. Apakah Paulus membatalkan semua hukum itu? Tidak. Tunjukkan apa? Sebentar, saya ulang pertanyaan, Pak Bonar. Makanya, kalau kau nyoklat kita Paulus, kau juga tunjukkan setelah Paulus membatalkan, inilah Pak Luga yang dibatalkan, ini nggak ada lagi nih. Misalnya, yang tadinya ngetot nggak boleh, sekarang udah bisa ngetot nih. B, itu harus kau tunjukkan. Saya ulang pertanyaannya. Ephesus 2 ayat 15, apakah yang dibatalkan oleh Paulus? A, hukum Taurat. B, hukum pidana. C, hukum perdata. Silahkan dijawab. Sekarang kau baca lagi ayat selanjutnya. Hukum-hukum apa aja yang udah dihilangkan Paulus? Kan ada jawabannya di situ, tapi kau nggak baca semua. Tinggal dijawab aja kali. Oke, Pak. Silahkan dijawab aja yang lain selain Pak Luga. Silahkan. Teman kerestanya lain. Silahkan, Abdul Basri. Jawab itu, Abdul Basri. Tiga pertanyaan itu. Saya ulang ya. Ephesus 2 ayat 15, apakah yang dibatalkan oleh Paulus? Hukum Taurat. Hukum Taurat yang dibatalkan. Jujur. Jujur, Bang Luga. Jujur, Bang Luga. Yang lain silahkan. Ada yang mau jujur lagi? Yaudah. Dibatalkan hukum Taurat itu dengan cara apa? Baca lagi omongan Pak Luga. Hukum Taurat. Nah itu, step by step itu. Oke, yang lain setuju dengan Pak Luga? Hukum Taurat yang dibatalkan? Aku setuju. Yang dibatalkan. Lalu cara membatalkannya. Gini loh. Pak Luga kan membatalkan. Lalu kau juga contoh cara membatalkannya gimana? Yusuf Taurat. Iya Bang Luga. Yusuf Taurat dulu. Sebentar. Iya Bang Luga. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Yaudah. Abdul. Ayat 2.15. Ayat 15. Ayat 15. 15. Masa lu ngapal ayat sih? Ini gak? Ini saya merem di. Saya bacain nih. Ayat Alkitab itu 30 ribu lebih ayat bro ya. Al-Quran cuma 6 ribuan. Bagaimana mau ngapal semua? Lanjut, lanjut, lanjut. Iya sekarang pertanyaannya ke Anda. Pertanyaannya ke Anda. Anda gak jawab. Mbak Luga gak jawab. Bentar dulu. Gue lagi mau pipis soalnya. Mau pipis. Lanjut dulu yang lain. Waduh. Lu gak jawab. Eh lu jawab dulu ini. Bentar dulu. Bentar dulu mau pipis. B atau C. A jawab dulu A. Tinggal dibilang disitu kan hukum Taurat. Udah lah. Jangan. Ini menurut gue pertanyaan yang gak ada gunanya sih. Makanya lu juga harus sortir-sortir pertanyaan yang mengedukasi orang. Ini gak ada gunanya. Ini cuma mempat. Nah ini salah Bang Luga. Maaf Bang Luga. Ini edukasi. Kan tadi membawa premis. Bawa premisnya. Kepada hukum. Oke. Tetap pelanggaran hukum. Ya. Pelanggaran. Kan ada aturan ya Bang. Oke. Begini aja. Betul. Nah kita dibalikin Abang malah ke bakaran jengkot. Iya kan saya bilang membaca Alkitab itu gak bisa sepakat. Intinya saya tanya sama kamu. Ajaran Paulus bohong apa benar? Gimana? Ajaran Paulus bohong apa benar? Bohong. Bohong. Udah jelas bilang bohong. Dengarin dulu. Dengarin dulu. Oke. Kalau abang nanya ajaran Yesus benar gak? Benar. Aku bilang. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Paulus berkata Yesus raja bohong apa benar? Bohong. Congoran kau. Aku bilang bohong. Kenapa jadi congor saya? Coba. Coba abang buktikan bahwa Paulus Yesus dalam kehidupannya dalam dunia ini. Itu adalah raja. Ayo. Buktikan. Jangan di ujung-ujung akhirat. Nanti bang kita belum pernah kesana. Ayo. Disini dunia aja dulu. Yesus kan berkata. Aku nanti datang sebagai raja di Jerusalem. Kenapa lu tanya sekarang? Kan dibilang dia nanti mau datang. Dimana? Dimana bang? Kalau Yesus bilang aku datang hari Kamis. Lu jangan tanya hari Senin. Iya dimana ayatnya? Dengar dulu. Yesus yang ngomong atau Paulus yang ngomong itu? Itu siapa? Kembali ke ayat dulu. Kembali ke ayat. Buka ayatnya. Buka ayatnya bang. Kalau Paulus itu. Iya bang. 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 Ini lanjut. Sebentar. Basir kamu punya hutang sama saya. Kamu tadi mau katanya buang air. Iya. Apa itu? Pas 2 ayat 15. Pas 2 ayat 15. Iya. Apa dulu? Eh eh. Sudah. Sudah. Aku jawab. Kalau gue lagi ngomong. Jangan lu potong-potong dulu. Iya. Ini Abel Basir mau jawab. Abel Basir mau jawab. Iya. Abel Basir mau jawab. Apa yang di ini? Eh. Basir. Basir. Nanti. Nanti lu. Lu kalau gue lagi ngomong. Jangan potong-potong dulu. Enggak bro. Bentar. Bro. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Eh. Biar gue jawab. Biar gue jawab. Biar gue jawab. Sebab pernah matinya dia. Katanya kan. Ntar dulu dibilangin. Gue lagi ngomong ini sebentar. Tadi bisa dia. Iya. Udah. Udah lanjut. 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 Lu Kristen tapi kok malah ngelawan-lawan. Ya udah. Lanjut. 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 Anusia akan datang sebagai raja. Matius 12 ayat 28. Itu omongan Yesus. Sekarang omongan Paulus. 1 Korintus 19 ayat 25. Yesus datang sebagai raja. Lalu yang bohongnya dimana? Eh gue bantuin juga nih. Udah. Sekarang raja. Ya silahkan Mbak Sir. Eps 2.15 pertanyaannya ada. Pertanyaannya adalah. Apa yang dibatalkan Paulus pada ayat itu? A. Hukum Torah. B. Hukum Pidana. C. Hukum Perdata. Apa? Silahkan. Oke sebelum dilanjut. Coba sebentar ya. Tolong. Halo. Tolong di anukan didinginkan dulu. Kata-katanya tolong dipelankan dulu. Biar gak menanjak emosinya. Boleh kita panas. Tetapi harus pakai apa? Adab dalam berbicara. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor ataupun menyinggung. Kita sudah sama-sama di bahasanya ya. Oke. Oke lanjut. Oke. Kalau kita buka Alkitab Sabda. Tolong ya. Oke. Kalau kita buka Alkitab Sabda. Disitu kan ada tanda bintang itu kan. Ada gambar 2 garis silang dengan 4 buah titik. Pencet aja itu. Apa maksudnya disitu? Bobi-mobi. Dijawab saja. Iya ini. Dijawab apa? Apa yang dibatalkan hukum disitu? Sebentar. Yang dibatalkan itu. Menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Mendakwa. Dan mengancam kita. Sudah jelas? Mana? Coba tampilkan ayatnya. Angkanya aku bilang. Tampilkan ayatnya. Aku gak tau caranya. Efesius 2. Dengarkan lu. Efesius 2 ayat 5. Ya. Efesius 2 ayat 15. Gunakan Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Disitu ada tanda garis silang. Empat buah titik. Pencet aja itu. Tampilkan ayatnya. Tampilkan. Buktikan disini. Saya gak tau. Saya tidak tau caranya bos. Harus tau. Enggak. Jangan jadi ukuran. Anda juga bisa periksa Alkitab Sabda. Anda buka aja Alkitab Sabda. Sudah. Buka aja. Buka aja. Ini baca dulu. Baca. Baca dulu nih. Baca. Sebab. Pertanyaannya. Sebab dengan matinya. Sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya. Menjadi satu manusia baru. Di dalam dirinya. Dan dengan itu. Mengadakan damai sejahtera. Apa maksudnya itu? Itu ada bintang itu. Kau pencek. Mana? Ini. Ini yang mau dihapuskan. Yang dihapuskan. Dengan menghapuskan surat hutang. Nanti bukan Taurat yang dihapus. Sebentar. Sebentar. Makanya hukum Taurat itu ada. Ya udah sebentar. Hukum Taurat. Ya udah sebentar dulu. Sebentar dulu. Hukum. Surat hutang apa yang dihapus? Siapa yang berhutang? Dan siapa yang menghapus? Di zaman dulu. Orang surat hutang itu berat hukumannya. Itu ceritanya. Sekarang kan hukum Taurat. Dengarkan dulu. Kenapa nanya? Saya lagi. Kan kau tinggal pencet aja. Sudah dibilang dengan menghapus surat hutang. Ini. Ini kan surat hutang. Pertanyaan saya. Hutang apa? Terus siapa yang berhutang? Silahkan. Hutang apa ini? Berarti dosa untuk berhutang. Sebentar. Sebentar dia jauh. Pak Bonar sebentar. Hutang apa? Ya ada orang berhutang uang. Hutang sapi yang harus dilunasinya. Nah di zaman itu berarti ada hukumannya. Tolong lu gak kasih tau. Apa hukuman kalau orang gak bayar hutang? Sebentar. Itu yang dihapuskan. Siapa itu ya? Nah ini hutang apa? Diko hutang apa? Semua yang berkaitan dengan urusan hutang lah. Semua yang berkaitan dengan hutang. Kenapa? Karena gorengan aja lah. Iya kan. Namanya hutang. Berarti hutang-hutang apa? Mau hutang nyawa? Ya hutang. Mau hutang-hutang sapi? Hutang lahan? Terus? Iya kan? Jadi matinya Yesus di tiang salib. Segala hutang pihutang dihapus gitu. Betul. Bukan. Hukumannya. Apa sih? Tadi. Coba pencet lagi. Gue ikutin lu. Pencet lagi ayo. Pencet lagi bintang. Pencet bintang lagi. Biarin gue ikutin dia. Oke. Diam dulu. Dengan matinya Yesus. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengan matinya Yesus di tiang salib. Ya. Menghapuskan surat hutang. Surat hutang ya. Artinya setelah mati Yesus di tiang salib. Seluruh surat hutang di buka bumi dihapus. Betul apa salah? Bukan surat hutangnya. Hukuman hutang itu yang dihapus Pak. Ini surat hutang yang tertulis Bapak. Iya. Hukumannya. Iya. Ada surat hutang. Iya kan? Hukuman dari surat hutang itu apa? Bukan surat hutangnya yang dihapus Pak. Hukumannya apa sih? Hukumannya apa? Halo Imanes. Tolong ditahan dulu yang lainnya. Jangan saling serobot. Iya lanjut. Yang lainnya hormati yang lagi berbicara. Tolong. Iya. Biar gak semrabut diskusi. Bisa Pak. Oke saya ulang. Saya ulang ya. Aku ikuti lu nih. Dengan matinya Yesus di tiang salib. Artinya segala surat hutang yang ada di muka bumi telah dihapuskan. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Jadi yang mulai dari sekarang Kristen ini. Yang punya obligasi. Yang punya surat hutang. Enggak usah dibayar. Kalau ada debt collector. Lu kasih ayat ini aja. Setuju ya Pak Lugaya? Setuju lah. Setuju lah. Iya lah Pak Besir. Makanya gue gak punya hutang. Kalau utang lu banyak. Gimana Pak Besir? Surat hutang gak ada obligasi lagi lu. Lucu anda ini. Lu pelintir ayat. Gue ikuti lu mandak lagi lu. Halo? Iya. Dengar gak? Ayo. Dia kan dibilangkan menghapuskan surat hutang. Apa isi surat hutang itu? Itu percualannya. Apa isinya? Iya berarti berkaitan dengan nyawa itu. Coba deh mana isinya surat hutang coba. Lontel-lontel banyak. Oke. Coba lu gak tengok banyak banget ayat itu gak bisa kuingat semua. Ada istri-istri simpanan lu. Menyangkut hutang-hutang. Coba menyangkut hutang-hutang. Iya surat. Surat hutang apa itu surat hutang. Ini Kristen gak boleh bayar lagi lu. Gak. Kalau ada depletor. Kasih tau tuh. Dibayar sama Yesus. Makanya lu liat orang Kristen kaya. Dibayar sama Yesus. Iya jadi kalau. Eh jangan salah lu. Oblikasi banyak orang Kristen lu. Ngutang lu. Nanti kalau ada depletor tinggal nunjukin ayat ini. Udah dibayar oleh Yesus. Udah 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 lanjut lanjut. Jangan masalah kaya miskin. Coba yang pake Alkitab Sabda. Coba aja. Coba ketik di surat hutang gitu. Nanti muncul aja muncul semua itu. Jadi Yesus mati itu demi hutang ya. Aku mau pendak. Ketik aja dulu surat hutang di Alkitab Sabda. Itu muncul di saya 51 contohnya. Hutang itu artinya lu mati dengan Yesus mati buat lu. Nanti di hari kebangkitan lu dibangkiti. Tapi yang gak dibayar hutangnya gak dibangkiti. Masukin ke neraka dinepar. Surat hutang lu itu. Surat berharga lu. Oblikasi lu itu surat berharga lu. Ketika Yesus itu membayar hutang kita. Nah lu kan hutang lu udah numpuk nih. Jadi pada hari-hari kebangkitan lu bukannya dibangkiti. Malah lu gilelepkan ke dalam lautan asli itu. Jadi orang yang punya hutang obligasi sekarang udah dibayar dengan ayat ini ya. Yang punya hutang obligasi. Ya bang ini bang surat hutang bang. Sabar bang sini sabar sabar. Masih ini surat mati gara-gara hutang ya. Jelaskan bro ini surat hutang nih apa ini. Ya hutang lu banyak. Saya gak punya hutang bro. Saya gak punya hutang. Iya kan dia minta surat hutang. Baik baik sekarang kita bergeser aja hutang-hutang. Sudahlah dilunasi sendiri-sendiri. Kita bergeser ke tema yang lain. Mulek masalah hutang. Duit gak punya. Oke saya mau jawab. Satu poin saya mau jawab.